ASI adalah makanan terbaik untuk bayi karena bayi itu sebetulnya saat dilahirkan sistem pencernaan, sistem kekebalannya belum sempurna. Di dalam ASI banyak sekali komponen-komponen yang akan mencempurnakan sistem pencernaan tadi yang memang belum baik. Di mana di dalam ASI itu di awal-awal yang kita sebut kolostrum itu ada imunoglobulin ascretori, itu akan memberikan perlindungan pada dinding pencernaan bayi, kemudian juga banyak sekali ada mikrobiota yang akan menyempurnakan kekebalan di awal-awal kehidupan bayi. Sebetulnya sih komponen di dalam ASI ada makro dan mikronutrien semuanya berperan dalam kecerdasan, tetapi mungkin sat besi adalah salah satu mikronutrien yang perannya cukup penting dalam kecerdasan atau otak bayi ya. Saya berpesan dalam hal ini bahwa menyusui adalah proses yang alamiah, tetapi menyusui itu adalah satu proses yang harus dipelajari. Menyusui akan menjadi sulit atau ibu akan menjadi sangat sulit melalui proses menyusui yang sangat melelahkan bila ibu tidak mengerti kenapa harus ASI. Jadi dalam hal ini saya menyarankan pada semua ibu hamil bila akan melahirkan jauh sebelum kelahiran, sebaiknya mencari tahu bagaimana bisa produksi ASI itu tidak mendapat halangan. Jadi perlu mengetahui apa hebatnya ASI sehingga tidak menyerah di minggu-minggu pertama yang sangat melelahkan biasanya.